Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berjumpa lagi bersama saya. Terima kasih sudah selalu menyimak video di channel Al Barokah Studio. Pembahasan kali ini yaitu, Sekilas tentang Sri Nalendra Kalaseba. Sejak tahun 2014, nama tersebut secara perlahan mulai dikenal publik, dan pada tahun 2018 mendadak nama Sri Nalendra Kalaseba menjadi viral, malah sampai hari ini. Tahu kenapa? Karena dia adalah pencipta tembang sakral kidum Wahyu Kolosebo, yang bertahun-tahun booming di Indonesia. Oleh sebagian besar penggemarnya memanggil Sri Nalendra Kalaseba dengan sebutan Doro SNK. Sosok murah senyum dan sangat biawai menerangkan sejarah ini, memiliki koleksi pusaka dalam jumlah tidak sedikit. Setidaknya ada ratusan pusaka tua tersimpan di rumahnya. Bahkan tak hanya itu, Doro SNK pun memiliki beberapa kitab tua yang diwariskan oleh leluhurnya. Kesehariannya selain disibukan berbisnis, rupanya Doro SNK merupakan salah satu aktor penting dalam lingkaran pergerakan militan Santri Gerbang Musantara. Yakni sebuah pergerakan yang bersifat keagamaan, seni, budaya, dan nasionalisme. Tak heran jika tidak sedikit toko penting di Jawa seringkali berkunjung di rumahnya, hanya saja Doro SNK anggan diliput media dan jarang sekali mempublikasikannya. Hubungan pertemanannya sangat luas, jaringannya pun sampai mancanegara. Sebagai penggemar motor gede merek Harley Davidson, ternyata memiliki silsilah bersambung hingga kesunan Gunung Jati Cirebon dari jalur kakeknya, Syed Rushdie bin Abdullah. Sedang dari jalur neneknya, Nyai Koynatun, bersambung ke Mataram Islam, maka tak heran jika makam neneknya bisa ditemukan di areal khusus terah leluhur Mataram Islam. Doro SNK pun sangat dekat dengan keluarga keraton Kasepuhan Cirebon. Jika datang ke rumahnya, akan terlihat foto Doro SNK dengan Gusti Kanjeng Sultan Sepuh Cirebon Praarif Nata di Ningrat dalam ukuran besar. Bahkan adik penguasa Kasultanan Cirebon yakni Gusti Goemelar pernah datang ke rumahnya saat acara festival suronan yang digelar setiap tahun. Tentu keluar masuk keraton Kasepuhan Cirebon sudah biasa baginya, malah parkir mobilnya bisa langsung berada persis di depan rumah singgah sang sultan, bisa dibilang ring satu atau parkir orang-orang khusus. Jika melihat akun beranda Facebooknya, bisa terbilang bahwa Ndoro SNK juga termasuk penggiat media sosial. Jumlah yang ngefans juga banyak. Namun sayang seribu sayang, Ndoro SNK memiliki sisi kehidupan agak tertutup. Engganti akses orang-orang umum, alasannya tidak sukacentrisme dan menolak ditokokan. Wajar saja jika undangan manggung, undangan sebagai pencerama, undangan ngisi seminar dan sebagainya yang sering berdatangan dengan sangat terpaksa ditolak. Ndoro SNK pernah mendapat anugerah dari pemerintah sebagai pelopor pelestari seni dan budaya Nusantara pada tahun 2018. Waktu itu yang menyerahkan adalah Bupati Sukoharjo. Anugerah dalam bentuk piagam, tropi dan selempang. Sayangnya Ndoro SNK enggan diliput media dan tidak berkenan dipublikasikan. Kegigihannya menjaga kelestarian adat istiadat Jawa menjadi inspirasi tersendiri bagi kalangan masyarakat. Para milenial banyak yang mengidolakan. Tulisan-tulisannya yang bijak dan sejuk seringkali menjadi trending topik. Jika saja Ndoro SNK berkenan terjun di dunia entertainment tentu ratingnya tidak akan kalah dengan tokoh-tokoh yang sedang populer. Lagi-lagi ingin hidup biasa saja dan tidak perlu diistimewakan, begitu prinsipnya. Kecerdasan Ndoro SNK dalam mengatur strategi pergerakan yang diusung oleh militan santri gerbang memang luar biasa. Dia teramat cerdik dan susah ditebak pola-pola pemikirannya. Penuh misteri dan selalu mengundang tanda tanya. Wajar saja banyak yang penasaran. Begitulah Ndoro SNK. Inilah sekilas tentang Ndoro Srinalendra Kalaseba. Untuk yang masih penasaran tentang aktivitas ataupun kegiatan Ndoro Srinalendra Kalaseba, silakan ikuti channel ini ya, supaya tidak ketinggalan ketika update tentang Ndoro Srinalendra Kalaseba. Terima kasih telah menonton!